Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabar di malam ini? Semoga dalam keadaan baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari, suatu kali saya menyetir kendaraan dalam perjalanan yang cukup jauh, berjam-jam, dan saya sendirian. Dan dalam perjalanan itu, rasa bosan kemudian datang, khususnya ketika saya meluncur di jalan tol yang minim tentu saja dengan pemandangan. Lalu untuk mengusir kebosanan, maka saya mulai menyalakan radio dan mencari kemudian lagu, renungan, maupun berita yang bisa menemani saya dalam perjalanan. Setelah beberapa waktu, tidak lagi menemukan siaran yang cocok. Lalu saya mulai mengusir kebosanan dengan menyanyikan lagu-lagu, dengan bersuara, begitu ya, supaya menghilangkan rasa kantuk juga. Saya nyanyi semua lagu yang bisa saya hafal, khususnya lagu-lagu rohani pada waktu itu. Nah, lalu setelah waktu berlalu dan perjalanan itu masih terasa panjang, lalu saya mengisi waktu kemudian sambil memikirkan tentang rencana yang akan saya lakukan esok hari untuk kegiatan dan program yang akan saya jalani. Saya mulai memikir-mikir, oh akan bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, supaya otak saya bisa tetap sibuk sambil tetap tentu saja fokus dan konsentrasi menyetir. Ada banyak hal yang saya coba lakukan supaya rasa jenuh, rasa bosan, dan bahkan rasa kantuk di dalam perjalanan itu hilang, dan saya tetap segar, waspada untuk menyetir sampai tujuan. Bahkan saya juga minum gitu ya, sesuatu yang menyegarkan. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kadang-kadang memang kita bisa merasa jenuh, kita bisa merasa bosan ketika melakukan sesuatu. Namun ketika hal yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, adalah hal yang kita rasa benar, hal yang kita tahu bahwa semestinya kita jalani, tentu saja kita tidak dengan mudahnya mengalah kepada rasa bosan atau jenuh itu, lalu meninggalkan hal baik yang sedang kita lakukan. Yang kita bisa lakukan kemudian adalah mengusir kebosanan kita, mengatasi kejenuhan kita, supaya kita dapat terus melakukan apa yang sedang kita lakukan. Sebuah ayat, ibu bapak sekalian dari dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 mengatakan, Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ibu bapak saudara-saudari firman Tuhan mengajak kita untuk kembali memikirkan, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, lalu kemudian kita merasa jenuh, kita jemuh, kita bosan dengan melakukan hal-hal itu, mari kita ingat bahwa akan ada hal yang kita tuai, jika kita dapat terus dengan kuat, dengan semangat melakukan kebaikan itu. Karena jangan-jangan hasil tuayan kita sudah sedikit lagi kita peroleh, namun kita kemudian karena bosan atau jenuh berhenti melakukannya, dan hasilnya pun tidak kita peroleh. Kadang-kadang yang membuat kita jemuh dan bosan adalah karena kita belum melihat hasil dari yang kita usahakan, sehingga kita merasa mungkin menjadi letih, lesu dan merasa tidak berguna atau sia-sia menjalannya. Namun biarlah firman Tuhan mengingatkan kita, bahwa ketika kita terus melakukan apa yang baik, maka kita akan menuai. Mari kita tetap melakukan setiap hal-hal baik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, hal-hal yang kita lakukan. Dan biarlah ketika kita merasa bosan dan jenuh, kita bisa melakukan cara-cara kreatif untuk mengusir kebosanan kita. Misalnya, kita melakukannya dengan cara yang berbeda. Jika kita biasanya melakukannya dengan satu cara, kita mau cari cara lain yang akan membuat kita lebih segar dan semangat. Atau kita menambahkan modifikasi, kita mungkin sambil mendengarkan lagu, atau melakukan sesuatu yang menyenangkan kita, atau bahkan mungkin juga berhenti sejenak, supaya kita bisa menghilangkan kebosanan kita dan kembali meneruskan hal baik yang kita mau kerjakan. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita dapat terus semangat mengerjakan hal baik di dalam kehidupan ini. Jangan jemuh-jemuh berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang maha kasih kami datang ke hadapan hadiratmu Tuhan di malam ini. Kami mau bersyukur atas hari ini yang dapat kami lewati dari pagi, siang, sore, sampai malam ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan yang Kau beri, dan biarlah nanti malam ketika kami beristirahat, kami bisa beristirahat dengan baik, dan esok bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mempercayakan kepada kami hal-hal baik di dalam kehidupan ini untuk kami lakukan. Baik itu dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam studi kami, di dalam pelayanan kami tengah gereja, di dalam kehidupan kami bersama masyarakat. Banyak hal baik yang bisa kami jalani. Tuhan, biarlah kami dapat terus juga menjalaninya dengan penuh semangat dan kekuatan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para tenaga medis di dalam situasi ini, dengan semua kelelahan, rasa jenuh dan bosan mereka menghadapi kondisi pandemi ini, Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan semangat pada mereka. Ada hiburan, ada juga kiranya sukacita yang bisa mereka miliki, sehingga mereka dapat tetap menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap tim-tim digital dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam gereja-Mu, di dalam semua kesulitan dan tantangan yang dihadapi, kiranya kerjasama dapat terus terbentuk, sehingga pelayanan dapat berjalan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah pusat dan daerah-daerah yang ada, kiranya mereka terus memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam bekerjasama untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang terbaik. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang juga berada dalam pergumulan karena kondisi kesehatan mereka, baik karena COVID maupun karena berbagai sakit yang lainnya. Mereka yang dalam perawatan, mereka yang sedang mencari obat-obatan, mereka yang sedang juga berada di dalam rencana pengobatan mereka, Tuhan biarlah kiranya setiap mereka ada dalam tangan penyertaan Tuhan dan mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk malam hari ini ketika kami beristirahat biarlah kami bisa beristirahat dengan baik dan besok bangun dengan kekuatan yang baru. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, selamat beristirahat di malam ini dan besok bangun dengan kekuatan yang baru. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.